Tapi terus gimana caranya supaya si pendidik-pendidik yang bagus tuh jadi ada banyak cikal-cikal lain tanpa harus orang masuk ke cikal. Sehingga guru-guru itu pun kalau ternyata melihat bahwa di cikal tuh ternyata dia udah gak bisa memenuhi passionnya dia lagi dan dia harus keluar sih. Kalau buat kita juga gak apa-apa. It's regretful loss tapi gak apa-apa gitu. Karena berarti dia pasti akan berkembang jadi guru yang baik di sekolah lain gitu. Ada cerita para puan. Wow, itu menarik sih mbak. Kalau kita bicara playground berikutnya, playground berikutnya mbak Tari ada bantu kerja juga. Ada bantu kerja itu another playground. Yang masih kecil, masih 3 tahun, 4 tahun lho paham. Another playground lagi. Itu mulanya kapan mbak? Apakah nyambung juga dengan yang tadi mbak cerita, oh guru itu harus bisa begini, bisa begini. Lalu apakah tercetusnya dari situ bahwa sepertinya ada hal-hal yang masih kita perlu bantu lagi di bidang pekerjaan buat orang-orang, buat profesional atau yang lain. Ataukah mbak Tari mendirikan bantu kerjanya lebih karena lihat situasi sekarang ini dengan lulusan-lulusan atau itu gimana mbak? Sekalian bantu kerja itu sebenarnya ngapain? Berangkat dari, Cika udah punya lulusan. Oh oke. Iya kan? Cika udah punya lulusan, anakku juga udah semakin besar, mendekati lulus, tuh yang pertama. Kita mulai berpikir lebih luas gitu sebenarnya. Kayak balik lagi tadi, kayak playground ini buat siapa? Oke. Iya kan? Kita juga maunya adalah alumni ini juga punya playground bersama kami. Oke. Jadi kayak alumni network tuh apa sih fungsinya gitu. Kan selama ini orang berpikir alumni network kalau di sekolah tuh misalnya kayak oke kakak-kakak kelas yang udah lulus memberikan inspirasi kepada adik-adiknya gitu. Padahal ternyata sih para alumni ini juga masih butuh nih bantuan. Bener. Gitu kan? Untuk apa? Misalnya career networking gitu. Kemudian juga apapun gitu. Pengembangan-pengembangan diri. Terus kayak untuk dapet beasiswa di level pendidikan selanjutnya gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa kita kerjakan bersama-samanya sebagai sebuah komunitas yang baik. Sebenarnya berangkat dari situ gitu ya. Kemudian melihat juga bersamaan dengan itu juga mulai melihat ada perubahan generasi nih. Ya di apa di staff di Cical kan gitu. Kayak udah makin muda, makin muda, makin muda gitu sebenarnya. Dan apa ya dengan tantangan yang mungkin sama seperti kita menghadapi tantangan anak-anak kita sendiri di rumah gitu ya. Jadi kayak oke kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu ya. Aku sebagai orang tua aja harus shaping parenting stylenya gitu. Ini gimana ya sama komunitas yang lebih besar. Bagaimana sekolah, suatu sekolah, suatu organisasi gitu menghadapi pekerjanya yang udah jauh lebih muda gitu. Apa yang harus dia lakukan gitu. Dan karena memang bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba saya ngelihat ini kok klien-klien saya banyak banget anak muda ya gitu. Tadinya kan anak-anak dan orang tuanya. Iya. Walaupun tadinya saya ngotot di anak-anak aja karena saya gak suka sama orang dewasa gitu ya. Mau gak mau. Mau gak mau. Kalau mau ngebenerin anaknya harus merusin orang tuanya. Aduh itu paling kesel gitu ya. Terus orang-orang mikir, kok jadi makin banyak anak muda ya. Anak muda yang terus ngelihat nih apa namanya patternnya. Anak muda yang setelah lulus gak tau. Iya. Harus ngapain gitu ya. Kan ini kalau namanya klien kan dia sekolahnya kemana. Kalau sekolahnya Cikal dia tau dia harus ngapain. Tapi kalau anak-anak lulus sekolahnya belum tentu loh. Betul. Gitu kan tau. Terus kayak oh punya anak-anak muda yang ambisinya bertentangan sama orang tuanya. Anak-anak muda yang gak tau kalau di dunia kerja nih sebetulnya apa sih yang harus dilakukan. Gak tau sebenarnya aku tuh akan bagus dalam lingkungan kerja yang seperti apa. Gitu kan. Jadi kayak anak-anak ini nih high risk ya sebetulnya di dalam dunia kerja gitu. Karena mereka bisa aja gagal jatuh bangunnya tuh kayaknya belajarnya jadi jauh lebih keras dibandingkan kita dulu. Mungkin ya. Jadi kita waktu berpikir oh ini anak-anak muda ini bener-bener butuh bantuan gitu ya. Jadi dan ternyata bahwa ada satu kita ngeliat gitu bahwa belajar kerja gitu ya. Itu tuh sebetulnya bagian yang penting dari pencarian jati diri orang anak gitu. Oke. Sebenarnya karena dia jadi ngetes yang saya bilang ini passion saya, kelebihan saya. Aku tuh jago banget loh disini. Kepake gak di dunia kerja? Bagaimana kamu mengemas itu showcasing yourself sehingga yang kamu bilang bagus banget nih disini. Itu tuh bener-bener bisa dilihat sama orang lain, dipake dan kebetulan memang bermanfaat buat industrinya gitu. Itu kan ternyata journey yang gak mudah juga buat mereka. Kadang-kadang soalnya hal kayak gitu tuh suka agak terlalu, terlalu prematur ya mbak. Maksud aku adalah masih ada keluarga atau orang tua yang memang ngasih tau kan. Enggak kamu ambil jurusan ini gitu. Lalu di titik itu orang tuanya akan kasih tau misalnya, kalau kamu ambil jurusan ini nanti kamu mau kerja apa gitu ya. Sedangkan itu bahkan belum dites gitu loh. Tapi udah di kasih tau dari depan sehingga mungkin dia salah ambil jurusan. Terus saya jadi males gitu. Pas dia nyobain kerja, ih ternyata bener kok gue gak suka gitu. Memang ada yang salah juga dengan proses seperti itunya ya mbak ya? Iya betul-betul. Ini balik sedikit ke parenting ya. Jadi kayak, kayak apa ya? Kan parenting itu kayak, kayak ngajarin anak nyetir. Kita yang nyetir awalnya, anaknya ada di belakang pake car seat. Iya kan? Terus itu udah mereka dia menurut aja, dia udah mau di car seatnya madep-depan, madep belakang lah, apa gitu ya. Itu dia menurut kita banget. Abis itu kan dia lepas car seat, dia duduk sendiri. Dia bisa ngadep-depan, dia bisa minta kayak lagunya dikerasin dong gitu. Aku naikin, tambahin bantal dong biar aku agak tinggi sedikit liat jendela gitu ya. Itu adjustment yang terjadi sama kita. Ya kan? Sebetulnya. Abis itu bisa duduk di depan. Bisa jadi navigator bapaknya atau ibunya gitu kan. Sambil liatin ya, ini ke belok kanan atau belok dan sebagainya. Tapi kan lama-lama yang namanya parenting itu adalah kita mendampingi anak-anak sampai akhirnya dia nyetir sendiri. Iya. So it's their life. Oke. Pada akhirnya. It's their journey pada akhirnya. Kita mau teriak-teriak, belok kiri sekarang gitu. Tapi kalau dia yang kemudian belok kanan, kita mau apa? Iya. Karena itu jernihnya dia. Itu yang kita kadang-kadang sebagai parents tuh lupa gitu. Anak-anak ini punya definisi sendiri tentang sukses. Punya definisi sendiri tentang kerja gitu ya. Kayak sekarang dibilang kayak misalnya bahwa anak-anak tuh sekarang tuh dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Maunya work-life balance. Kalau Sabtu minggu gak mau dibantu. Gak mau diganggu kerjaan sama sekali gitu. Itu kelemahan apa kelebihan? Mereka tuh ngeliat orang tuanya tuh kayak budak korporasi gitu. Kerja gak berhenti-berhenti gitu. Iya, oke. Kita berpikir bahwa kita memberikan contoh bagaimana menjadi pekerja keras gitu. In a way. Tapi buat mereka, mereka ngeliatnya, gila nih. Kayaknya gak mau deh. Aku gak mau deh kerja kayak gini gitu. Hidupnya kayak gitu. Karena apa? Mereka yang kena dampaknya. Ya kalau orang tuanya kerja keras dan kemudian bisa tetap punya hubungan baik sama anak-anak. Tapi kan yang terjadi sekarang kerja keras, habis itu kalau marah, dia marah sama anaknya. Aku gak ngerasa punya papa mama. Aku gak pernah ketemu sama papa mamaku. Kalau ketemu aku, aku pasti disalah-salahin. Terus tiba-tiba disuruh. Masuk jurusan ini, ini list universitasnya kamu harus masuk. Bimbel ini, itu-itu, segala macem gitu. Tentu mereka gak mau jadi kayak kita. Gak usah deh, skip aja. Iya kan? Kayaknya gak mau aku gitu. Kalau aku lagi pergi nonton sama mama papa, mama papa sibuk aja pegang. Karena ini kerjaan, ini kerjaan. Makanya itu mereka benar-benar katakan, oke work-life balance. Jangan ganggu aku di Sabtu dan Minggu. Dan kita ngalahin mereka. But actually mereka belajar itu dari cara hidup kita gitu sebenarnya. Nah itu tuh yang jadi semangat untuk bikin si bantu kerja ini gitu. Karena ya itu tadi, untuk bisa ngasih lihat, ngasih kesempatan sama anak-anak, Iya, ada work-life balance gitu. Tapi kamu ada target dalam bekerja. Kamu punya deadline. You have to manage your project. Jadi ada, ada apa ya, ada hal yang harus dia adjust juga. Gak berarti bisa work-life balance seenaknya gitu. Misalnya kayak gitu. Supaya kamu bisa Sabtu, Minggu gak diganggu, artinya, Senin sampai Jumat, how you manage your project. Kan gitu kan sebetulnya kan gitu. And how to communicate it to your supervisor. Itu sesuatu yang mereka harus belajar gitu. Dan itu belajar paling enak, dalam tanda kutip, adalah lewat magang. Karena both parties gitu ya, si industri juga tahu ini anak magang anyway. Iya. Iya kan? Jadi ya kalau kamu membutuhkan suatu hasil yang luar biasa, Jangan magang. Mentang-mentang magang kan bayar murah. Cari yang profesional benar gitu kan. Ini kan berarti kalau menerima magang, Itu selalu, aku bilang juga ke mitra-mitra industri yang bantu kerja. Kalau terima magang, artinya, kita sama-sama punya, ini ya, semangat yang sama, Perjuangan yang sama, bahwa, kita akan membantu anak-anak ini buat belajar. Oke. Gitu. Itu yang penting. Programnya sebenarnya kayak apa, Mbak? Apakah misalnya, buku kerja itu kayak udah ngasih tahu dari sejak mereka, Udah, dari sejak kuliah, dari semester berapa misalnya? Karena sekarang kan ada yang magangnya, bahkan bukan di semester dia bisa ambil magang ya, Mbak. Ada yang udah ngambil agak sebelumnya, supaya dia lebih tahu lah gitu. Ini SMK ya? Iya. Misalnya SMK ada, ada yang kuliah, juga ada yang ngambilnya di sebelum semester akhir. Nah, kalau untuk SMA dan SMK, itu programnya juga kayak apa, Mbak? Jadi, sebenarnya Bantu Kerja itu adalah suatu platform yang memberikan kesempatan kepada anak muda nih. Anak muda tuh umur berapa sih? Anak muda tuh umur 15 tahun sampai 24 tahun. Oh, dari 15 tahun juga udah bisa ya? 15 tahun, ya. 15 tahun sampai 24 tahun untuk belajar kerja. Oke. Itu sebetulnya. Dan karena anak-anak di range usia itu dan melihat cara belajar sekarang yang, apa ya, sejak pandemi kan jadi lebih mudah ya kita bisa remote melakukan apapun, maka platform ini juga memudahkan dalam arti semua pekerjaan ini bisa dilakukan secara remote. Jadi, online. Oke. Gitu. Online ini memungkinkan juga untuk anak-anak di daerah, nggak perlu keluar dari daerahnya. Oke, iya. Gitu kan, yang selalu jadi isu adalah anak daerah. Bagaimana memajukan anak daerah? Iya. Harus dikeluarkan dari daerahnya. Mahal banget tau gitu. Terus abis itu dia nggak mau balik lagi ke daerahnya gitu kan. Jadi, akhirnya nggak bisa membangun daerahnya sendiri. Remote itu membuat mereka tetap stay di situ. Dan kemudian bisa mengeksplorasi berbagai minatnya mereka lewat berbagai proyek. Yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke. Kan yang kami lihat sekarang adalah bahwa ya, yang tetap aktif berreproduksi adalah negara-negara tertentu di Asia gitu ya. Si Indonesia ini, Vietnam, Malaysia, Filipina. Generasi mudanya masih banyak banget gitu. Sementara negara lain udah nggak punya. Sehingga mereka memang mencari anak-anak muda dari negeri ini gitu ya. Tentunya kita sebagai, apa ya, kita juga senang sih. Kita juga mau meningkatkan diaspora ya. Anak-anak kita akan lebih banyak ada di luar negeri gitu ya. Tetapi kan nggak semua punya privilege itu. Iya, betul. Jadi kesempatan belajar kerja itu yang ingin dipatahkan juga adalah mitos bahwa itu hanya ada karena networking. Ya sebenarnya ada kalau mau nyari. Balik lagi, manusia itu punya pilihan. Kalau mau cari pilihannya gitu. Jadi jangan stuck bahwa ya, kalau Bapak aku cuma petani, nggak punya networking buat magang. Nggak bisa gitu. Oke. Ada nih si bantu kerja yang akan membantu kamu untuk eksplor. Tapi yang utama adalah dia mau belajar gitu sebetulnya. Dia mau belajar nyoba. Oke kalau di projek magang ini nih saya cuma dapat bintang tiga. Karena misalnya saya tidak berkomunikasi secara lambat. Eh secara efektif. Next project aku bisa lebih baik dong. Oh. Jadi mereka ada assessmentnya kan di sini. Oke. Jadi portfolio-nya buat mereka juga. Prosesnya kayak apa sih sebenarnya mbak? Jadi kita masuk ke bantu kerja. Oke. Lalu kita pilih-pilihkah atau gimana? Ini kita nih maksudnya si user pemagang kan? Cukupnya aku anak muda. Anak muda ya. Jadi ini ada beberapa pintu soalnya beberapa akses. Oke. Ada mitra industri, ada mitra institusi, itu sekolah. Lalu ada mitra pemagangnya. Oke. Nah kalau mitra pemagangnya itu berarti ya semua orang dari antara usia 15-24 tahun itu bisa masuk. Aku pengen eksplor nih. Masuk ke situ dan kemudian memilih ya daftar, register dan lain-lain. Kemudian memilih ininya. Bikin dulu CV. Itu harus penting dong. Oh bikin CV. Bikin CV, bikin surat lamaran, taruh foto yang paling cakep. Dibantuin juga mbak? Ada resourcesnya dibantuk? Mereka bisa belajar sendiri sebenarnya. Oke. Jadi kita punya video-video tuh di dalam platform tersebut gitu. Untuk kemudian dia belajar segala macem lah gitu sebenarnya. Jadi dia bikin. Bikin. Udah. Nanti dia tinggal klik nih ada project. Ada pilihannya. Project lokal atau project luar negeri. Oke. Tinggal dia pilih. Nanti tuh ada tuh mitra-mitra industri nya. Ada ABC dan segala macem. Klik. Dia cari tuh. Oh ini apa namanya. Apa. Social media planner. Misalnya. Oh ini ada desain grafis. Oh ada data analisa. Oh ada yang gak emang nih bikin presentasi gitu misalnya. Ya kan. Oh ada yang. Macem-macem. Pilihannya macem-macem. Jadi. Karena apa. Abis itu dia tinggal klik. Yaudah masukin. Ininya. Bid namanya. Dibidding. Oh oke. Nah nanti tinggal ditunggu diterima apa enggak. Oke. Gitu aja sebenarnya. Kalau gak diterima ya jangan sedih. Mari kita coba lagi gitu kan sebenarnya. Sepertinya lah kehidupan memang. Yang kehidupan kan maunya A. Tapi gak dapet ya udah cari yang B dong gitu. Oh oke. Tapi kalau diterima ya udah. Kalau diterima ya tergantung nanti perusahaannya akan kasih. Proses seleksi seperti apa. Ada wawancara. Apapun macem-macem. Ya diikutin aja. Kalau yang di luar negeri biasanya wawancara. Online nanti. Terus nanti kemudian ada apa. Portfolio kamu ditambah dong. Atau segala macem dia tambah portfolio gitu. Oke. Jadi itu mereka lakukan. Itu kalau dari sisi pemagang. Kalau dari sisi industri. Iya. Nah kalau dari sisi industri itu biasanya mereka juga bisa ngisi sendiri sebenarnya. Ada beberapa yang udah mulai ngisi sendiri. Jadi dia klik. Dia masukin tuh ada kok prosedurnya. Kayak kamu lagi butuh apa dalam pekerjaan ini. Proyek magangnya apa. Kriterianya bagaimana. Nanti dia bilang saya mau anak mahasiswa. Atau saya mau anak SMK khusus jurusan apa. Itu nanti kita yang akan bantu sebar. Tapi kalau biasanya mereka masih datang ke kita sendiri. Kayak gue pengen anak magang dong. Gimana caranya. Pertanyaan pertama yang kami lakukan adalah. Perusahaanmu butuh apa. Oke. Jadi salah satu hal yang berbeda. Dari magang dibantu kerja dengan magang di tempat lain adalah. Ini magangnya ada proyek beneran. Dan proyeknya betul-betul kebutuhan real dari industri. Oke. Jadi bukan kayak magang offline disuruh datang. Terus kayak oke kamu observasi ya. Gitu. Atau kamu tolong fotokopi ini. Apa kamu tolong bikin kopi. Bawain tas saya tolong. Misalnya gitu kan. Fotokopi. Atau observasi gitu. Habis itu apa. Tapi ada proyeknya. Jadi pasti pertanyaan pertama ke industri. Kamu lagi butuh apa. Kan dalam satu pekerjaan ya. Dalam satu industri itu pasti ada satu pekerjaan. Yang our lowest priority. Ya kan. Admin apa-apa. Atau kayak bikin mood board aja tuh orang tuh kalau emang gak. Kalau males ya males gitu. Kayak aduh males nih nyarinya gitu. Apa gimana. Karena gak males risetnya atau gak sempat lagi banyak deadline. Nah dari kebutuhan itu. Oke. Kami buatin proyeknya ya. Gitu. Kita akan coba mendesain proyek. Desain proyek. Tapi kita tanya. Mau anak yang kayak apa. Yang ngerjain. Kalau mahasiswa kita gampang tuh proyeknya mereka udah lebih mampu gitu. Tapi ada juga yang. Duh anak SMK aja deh gitu. Nah itu proyeknya biasanya kita pecah-pecah tuh. Gitu. Karena kita tahu anak SMK itu biasanya. Tugas-tugas. PKL-PKL di sekolah tuh juga banyak gitu kan. Jadi kita bagi beberapa proyek kecil. Ya udah. Habis itu begitu. Oke. I agree with this proyek. Kita bikin publis. Gitu. Nanti kita cariin. Kalau soal penilaian sendiri mbak. Karena biasanya magang. Magang yang mungkin ya bilang lah. 5-10 tahun lalu gitu ya. Oke dia punya. Ada nih nanti supervisornya siapa. Dia akan memberi penilaian juga. Lalu misalnya kayak mbak cita tadi. Pekerjaannya adalah observasi lah. Apa gitu yang. Ini yang dulu ya. Dulu. Seluris mungkin. Lalu kadang-kadang anak magangnya jadi merasa selama 3 bulan. Kayaknya dia malah gak belajar apa-apa. Tapi lalu tetap akan ada penilaian kan gitu ya mbak ya. Kalau dibantu kerja sendiri. Kan tadi mbak cerita ada 3 bintang. Itu bentuk penilaiannya kayak apa ya mbak? Bintangnya tuh udah 5 sebenarnya. Ya kak. Bentuk penilaiannya tuh mulai dari bagaimana dia bikin surat lamaran. Menarik apa enggak. Oh dari sejak mula ya. Dari sejak mula. Karena ini kita bener-bener ngajarin mereka untuk ada ke dunia kerja kan. Jadi mereka bilang surat lamaran kamu kurang menarik. Apa gimana kayak gitu misalnya. Dari surat lamaran. Kemudian abis itu bagaimana dia manage project. Kita ada tuh pembekalan project management. Manage project disini karena setiap project itu ada milestone-nya. Kayak planning. Approve dulu. Balik lagi ke anaknya. Dilakukan abis itu kayak first draft. Approve lagi. Jadi ada 4 milestone. Nah itu tuh disitu industri akan menilai sesuai deadline enggak? Oke. Nanti lalu ada juga komunikasi. Dia nanya enggak kalau ada kalau bingung atau kabur gitu misalnya. Atau misalnya cara presentasinya seperti apa. Kemudian cara apa namanya client management. Jadi kayak bagaimana nih. Ada anak-anak loh di luar dugaan yang walaupun udah selesai projectnya atau di tengah-tengah gitu. Terus itu dia juga tetap ngomong. Oh ya kak. Kita bisa ketemu nih hari Rabu sore gitu ya. Aduh saya enggak bisa nih saya ada meeting. Oke kak semoga lancar ya meetingnya gitu. Itu tuh kayak buat industri kayak ih manis banget gitu. Itu kayak kadang butuh diperhatikan bukan dari anak magang ya Pak. Oh ya butuh diperhatikan dari siapapun. Kalau dari anak magang juga saya terima gitu ya. Tapi tuh kayak gitu. Kayak oh nih dia berusaha manage dengan baik gitu ya. Lalu ada bisnis correspondence juga. Jadi kayak kalau misalnya email ngirim project tuh. Bagaimana dia pengantar. Itu kan suka bikin kesel ya. Betul. Betul. Di lampiran ya kak gitu. Bahkan kadang-kadang enggak ada ya. Enggak ada. Terus di belakang gitu aja gitu. Udah di lampiran ya iya. Atau subjeknya enggak ada gitu kan sebenarnya. Itu bisnis correspondence juga dinilai. Nah dari situ nanti ada penilainya. Ada rubriknya kita bikin rubriknya gitu kan. Anak sekolahan yang bikin ini rubrik-rubrik-rubrik gitu. Nanti dari situ muncul dia bintangnya 4 atau bintangnya 5 atau bagaimana. Beberapa industri yang masuk itu juga kemudian ngeliat siapa nih yang bintangnya 5. Kalau kebetulan cocok nih spesifikasinya. Mereka akan cenderung mengambil yang bintang 5 itu terus gitu. Oke. Mbak surat lamaran nih yang tadi mbak bilang yang pertama itu. Itu yang menilai siapa tim bantuan kerja? Enggak. Atau langsung industri? Industri dong. Tetap industri ya? Industri. Boleh sekalian kasih tips enggak sih mbak? Kalau soal si surat lamaran ini. Karena kan di luar ini rame ya. Udah mulai ada CV harus ATS friendly loh. Terus udah mulai kita perlu cover letter atau enggak ya? Cover letter harus seperti apa? Oh cari template. Oh ini ada AI. Dan seterusnya gitu ya mbak. Mungkin boleh sekalian kasih tips juga enggak sih? Kalau menurut mbak gitu. Dengan industri dan semua mitra. Sebenarnya akhirnya surat lamaran yang proper dan menarik. Dan apa yang dicari sih sebenarnya dan dibaca dari surat lamaran dan CV. Supaya ketahuan gitu. Oh harus ada ini. Oke. Sebenarnya ya. Sebenarnya tiap organisasi tuh punya preferensi sendiri. Betul ya. Iya kan? Punya preferensi sendiri. Akan milih yang stands out yang kayak gimana gitu ya. Mereka juga akan ngeliat kayak ada yang benar-benar spesifik. Enggak perlu nulis macam-macam masukin sosial media gitu misalnya. Oke. Itu juga. Itu sebenarnya berbeda-beda banget. Sehingga sebetulnya yang kami ajarkan kepada pemagang adalah searching dulu. Oke. Riset dulu. Soalnya riset dulu tentang si industri ini. Industri apa sih? Industri lama, industri baru, startup, kreatif gitu kan. Nah itu tuh yang sebenarnya jadi proses belajar luar biasa buat mereka. Jadi kalau surat lamaran itu tuh kalau untuk pemagang ya mereka belajar sendiri lah ya. Cara membuat surat lamaran dan segala macam. Googling juga sebenarnya kan gampang. Dari template dan lain-lain gitu kan. Itu tuh si kanvalah apalah udah segala macam gitu. Itu tuh mereka akan cari di situ. Tapi kalau kami punya kesempatan untuk kemudian membuat pembekalan yang kami ajarkan justru research tentang industri. Jadi kamu bisa ada bayangan, oh ini kira-kira kayak gini nih klasik. Kalau misalnya, kalau gitu jangan yang terlalu heboh gitu ya. Karena ini perusahaan yang cukup lama gitu kan misalnya. Terus apa namanya, konvensional gitu. Oh kalau kreatif, oh boleh dong kalau aku pakai kanva gitu misalnya. Atau apa atau segala. Oh dia visual ini memang bergerak di bidang visual. Kalau gitu berarti aku juga mainin visual di ininya gitu. Nah itu juga mesti diperhatiin sih. Jadi memang pertama adalah ya you know kamu mau menuju kemana. Itu kan bagian dari hal yang penting ya gitu. Nah itu tuh, dan itu tuh ternyata memang menantang buat anak-anak ini. Karena mereka terbiasa di dalam segi approach pendidikan yang merhatiin mereka. Jadi kayak tadi si playground yang aman dan nyaman, memanusiakan hubungan sama mereka. Sehingga perlu waktu untuk mereka belajar bahwa ini kalau di dunia kerja, kamu juga harus adjust sama yang di luar, apa yang di target kamu. Jadi kamu harus ngecek juga gitu. Perusahaan ini kira-kira akan seperti apa ya butuhnya gitu. Aku kemasannya harus seperti apa ya gitu. Mulai harus bertanggung jawab sama diri sendiri ya. Take care dirinya sendiri. Betul. Jadi tahapan pertama adalah tentu kamu harus tahu isi portfolio-nya apa, isi CV-nya apa. Itu kan adalah area di mana dia harus paham tentang dirinya. Itu kan tentang kelebihan, kekurangan, minat, bakat, interest, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau itu udah jadi, sisanya sekarang ini mau dikemas kayak apa. Jangan berarti harus dikemas dengan satu cara. Kamu mau masukin lamaran kemana, dilihat masing-masing. Mungkin sama isinya, tapi kemasannya akan berbeda-beda gitu misalnya. Jangan panjang-panjang. Dia tuh nyarinya tuh posisi ini loh, misalnya posisi social media planner. Kamu ngapain bilang bahwa kamu jago berkuda, misalnya kayak gitu. Nggak ada hubungannya. Terus banyak gitu ya. Kecuali kalau kamu mau bilang bahwa saya atlet, student atlet gitu. Itu kan cukup satu gitu misalnya atau apa gitu. Sesuatu yang, itu kan harus tahu juga kan gitu. Anak-anak tuh suka, anak-anak, aku bisanya ini, aku tuh suka banget ini ya. Tapi berhubungan nggak sama kerjaannya? Itu tuh kayak, butuh waktu. Dan jangan sedih kalau lagi kita berkasih pembekalan ke SM, Kak. Itu tuh bisa ngomongin itu aja tuh satu hari workshop. Kenapa, Mbak? Ngemasnya nggak tahu gimana caranya. Oke. Jadi beda-beda ada sekolah yang sampai harus, dia bahkan nggak tahu kelebihan aku tuh apa. Iya, banyak, Mbak. Iya, kesian tuh kalau kayak gitu. Akhirnya tuh setengah hari sendiri adalah knowing myself judulnya. Belum sampai tuh ke CV sama portfolio. Masih jauh gitu kan. Knowing myself, dia harus tahu dulu apa itu. Oke. Itu soal CV, Mbak. Lalu kalau gimana, bantu kerja juga ngeliat landscape pencarian kerja saat ini ya. Untuk yang akan lulus, di luar bilang katanya, ini udah mulai susah loh cari kerja buat yang fresh graduate pun gitu. Tapi lalu, in reality, bahkan profesional pun, yang udah 5-10 tahun kerja, udah banyak juga ada kasus mass layoff dan yang lain, sehingga akhirnya mereka harus cari kerja juga. Jadi yang satunya baru, yang satunya sebenarnya udah punya ekspertis gitu. Apakah bantu kerja juga membantu sampai ke level yang itu atau hanya yang SMK, SMA, dan lulusan kuliah gitu, Mbak? Kami sih selama ini memang berusaha menyesuaikan sama kebutuhan. Oke. Jadi kayak tadi, kalau usia patokan sih jelas 15-24 gitu ya. Tetapi, ada beberapa hub mitra kami di luar negeri, itu tuh bahkan ada yang namanya for those who switch career. Oke. Gitu. Ya, karena banyak ya. Karena banyak, gitu sebenarnya. Jadi tuh, jadi bisa aja tuh sampai ke situ gitu sebetulnya, diperluas gitu cakupannya. Jadi, kita akan sesuaikan aja gitu sebenarnya. Karena sekarang, bentuk pekerjaannya juga sangat beragam. Project base tuh juga banyak banget gitu ya. Dengan situasi ekonomi yang seperti ini juga, mungkin banyak perusahaan yang kemudian lebih aman untuk kemudian mencari ya freelancer. Oke. Instead of pegawai permanen gitu kan sebetulnya. Jadi memang project base tuh banyak sekali gitu. Dan itu harusnya bisa jadi peluang untuk mereka yang juga udah di tengah karir dan tiba-tiba harus berhenti karena sesuatu dan lain hal. Itu skill apa sih Mbak yang sebenarnya harus kita punya? Untuk masuk workforce yang memang kenyataannya tuh kayak begini loh gitu. Akan ada, mungkin akan ada momen dimana akhirnya kamu harus ganti kerja. Padahal kamu lagi nyaman, lagi apa. Atau kamu switch career. Bisa aja loh. Kamu seneng-seneng lalu di usia tertentu, wah ternyata gue harus switch. Atau ada lay off. Atau ada apa. Sebenarnya skill apa yang harus, aku gak mau bilang orang-orang atau murid ya. Tapi pada dasarnya emang semua orang yang mencari pekerjaan harus miliki dengan situasi kayak gini Mbak. Resiliensi kali ya. Ah, oke. Jadi kayak... Saya pikir ya resiliensi itu tuh sekarang jadi jauh lebih tinggi sejak pandemi. Siapa sih yang bisa membayangkan situasi pandemi saat itu ya. Betul. Dalam satu hari berubah total. Sebenarnya berubah total gitu. Itu membuat orang jadi jauh lebih kreatif dalam berbagai hal gitu segala macem. Dan kemudian jadi bisa bertahan gitu. So it's a good thing bahwa kita bisa melampaui pandemi ini. Karena orang-orang jadi percaya bahwa saya bisa. Saya bisa, saya punya opsi. Berlagi ke situ. Oke. Saya punya pilihan gitu. Even dalam situasi seperti itu. Dan tapi untuk bisa memahami saya punya pilihan itu kan kadang-kadang ada yang bisa dengan mudah. Karena memang secara karakter tuh memang orang yang suka nyoba. Orang yang penuh curiosity gitu ya. Dan gak mudah menyerah gitu ya. Dengan cepat tuh dia akan melihat perubahan, apa ya pilihan-pilihan ada dalam hidupnya. Tapi ada juga yang memang butuh waktu untuk kemudian bisa sampai benar-benar kejeduk dan oke. Bukan saya punya pilihan tapi saya terpaksa mencari pilihan gitu. Ya whatever that is. Tapi intinya balik lagi. Harus tahu bahwa dia tuh punya pilihan gitu. Tapi bagaimana cara dia sampai untuk kemudian melihat pilihan-pilihan itu gitu. Apakah jangan-jangan juga buat yang akan lulus. Akan beneran masuk ke dalam dunia kerja. Akhirnya mereka juga harus selalu punya dua pilihan itu sejak awal. Maksud aku adalah dia mungkin keping kerja di korporasi yang established. Biasanya kan masih ada yang kayak seperti itu ya. Apalagi orang tuanya, oh kerjanya di sini dong gitu ya. Mungkin itu adalah satu hal tapi dia memang harus sudah punya bekal buat dirinya juga untuk selalu ready bisa mengerjakan proyek. Bisa freelancing, bisa remote working. Akhirnya emang kita harus selalu punya kayak gitu sejak awal ya mbak? Percayalah hobi. Hobi itu membawa kekuatan yang luar biasa sih. Ada ceritanya? Iya. Karena sebenarnya kalau ngelihat sekarang, kalau ngelihat sekarang tuh secara riset itu, ini kita ngomong anak muda ya, balik ke generasi Z dan Alpha gitu. Yang akan menjadi karir mereka tuh sebagian besar disuruh berangkat dari hobi. Oke, secara bisa dibilang Cita-Cita adalah jadi YouTuber atau jadi content creator. Mungkin hobinya mereka adalah. Setiap kita nganggap remeh itu kan. Iya, oke. Karena kita balik lagi tuh ke kata-kata akademik. Yang penting akademik, apa sih akademik gitu sebenarnya. Oke, oke. Kalau kita paksa mereka di jalur itu, sementara mereka tidak punya back. Ya kalau mau paksa terserah ya, semua orang punya value yang berbeda-beda. Punya cara prioritas yang berbeda-beda juga gitu. Karena ada keluarga yang sampai sekarang juga tetap kayak terserah, mau jurusan apa, yang penting S1 dulu gitu. Iya, ada. Ada yang gitu. Ada yang keluarga seperti saya, jauh lebih fleksibel gitu kayak. Mau gap year? Oke. Convince me, gap year kamu, kamu mau pake buat apa. Gitu misalnya. Oke, itu beda-beda banget gitu sebenarnya. Tetapi sebagai individu sendiri sih, anak-anak muda ini gitu ya. Bahwa dia punya skill yang ditempa selama mengambil S1-nya, apapun itu, itu pasti ada gunanya kan, gitu. Dan hobinya yang paling penting gitu. Karena hobi itu tuh sesuatu yang tadi, hobi itu kan playground. Balik lagi. Oke. Tempat bermain kamu gitu. Yang kamu tahu bahwa kamu aman, kamu tahu kamu bisa eksplor setinggi apapun, gitu sebenarnya. Sehingga, kalau kamu udah melakukan hobi secara rutin, semua hal yang dilakukan lebih dari 10 ribu jam, ada tuh hitungannya. Itu tuh kamu bisa jadi skillful di situ. Oke. Jadi kalau hobinya memang dititani terus, kemudian disupport dan dibantu, itu bisa jadi backup untuk apapun, gitu. Ya misalnya kayak, oke, saya suka nulis gitu misalnya. Oke, nulis tuh pekerjaannya banyak banget untuk nulis. Bisa macem-macem, gitu ya. Bisa content creator, bisa jadi wartawan, bisa jadi apa penulis buku, apapun semuanya, gitu ya. Tapi saya juga punya, seneng loh, apa, main musik, gitu misalnya. If things happen dengan si chat GPT ini, dan kemudian saya nggak punya pekerjaan, gitu ya, misalnya. Tapi, I'm doing good di musik ini, dan musik bisa jadi alternatif. Karir berikutnya, you will never know. Kayaknya itu akhirnya jawaban dari bercandaan yang suka asli waran di sosmed ya, mbak. Aduh, gimana sih ini? Baru lulus. Terus usia, maksimal usia kerjanya yang diterima 25 tahun, tapi udah minta pengalaman 5 tahun. Hobi itu mungkin, remote working dan freelancing akhirnya bisa jadi jawaban untuk, itu tetap bisa dilakukan kok. Bisa dilakukan, gitu. Jadi kayak sekarang nih, sekarang pembekal yang kita lakukan di sekolah-sekolah juga adalah, contohnya, ajarin murid-murid bikin artefak. Dari tugas belajar, dari kerjaan-kerjaan OSIS, jadi hobi. Itu harus dimasukin jadi artefak-artefak, gitu. Karena itu nanti pada saat kamu lagi cari kerja, itu dibutuhkan. Itu kemarin di satu SMK binaan yang bagus banget, gitu ya. Kayak ada permintaan untuk salah satu perusahaan luar negeri adalah upload your artefak. What is artefak, gitu? Kan kita baru kerja, itu portfolio kamu. Tapi kan kita masih sekolah. Kamu kan melakukan tugas sekolah. Tugas sekolahnya mana? Aku nggak tahu sekarang tugas sekolahnya di mana. Itu kayak gimana, gitu kan, misalnya. Jadi itu suatu hal yang guru-guru juga harus tahu, gitu. Bahwa proses belajar murid, itu sebetulnya satu artefak yang penting. Buat muridnya, buat gurunya, buat apapun. Jadi ya itu kayak harus dilakukan, gitu. Jadi kayak contoh misalnya, oh ini ada nih orang tua yang rajin banget nih, yang ngarsipin hasil tulisan anaknya. Itu yang kutu dulu. Ya kan, aku dulu semuanya mikir, rajin banget sih, gue nggak apa-apa, gitu segala-galanya. Tapi itu ternyata, suatu bentuk support yang besar terhadap hobi. Gitu kan. Beneran dia jadi artis atau seniman atau nggak, itu lain soal, gitu. Tapi akan ada artefak-artefak yang akan membantu untuk kayak, membantu untuk pencarian jati diri, membantu untuk pada saat lagi ada sesuatu dalam pekerjaan, gitu kan. You will never know. Wow. Banget, dan selain itu aku bilang sama orang tua, give them time untuk defense themselves. Karena dalam proses itu, aku jadi tahu banyak isi kepala dia. Dan aku nggak ada asup, jadi nggak judgment. Jadi aku pikir, dia tahu yang dia mau. Oke. Kalau kita udah berantem di awal, aku nggak akan ada sampai kesempatan di mana dia merasa nyaman untuk ngomongin apa yang ada di isi kepala dia. Dengan dia bolak-balik sama aku, berusaha convincing, dan aku kasih pertanyaan kayak tadi. Aku benar-benar kayak, kalau ini nggak berhasil, plan-nya apa? Gitu. Kalau kalau mau kesini, pilihannya apa? Aku nanya aja. Itu aku udah kayak anggap di kelas, anggap di kelas, anggap di kelas. Oke, oke, mbak. Karena kalau di kelas kan gitu kan, you don't give answers. Iya, iya, iya. Ya kan, you give them questions. So they can think of themselves. Kan gitu sebenarnya gitu.